Amerika merayakan ulang tahunnya yang ke-245 pada ahad kemarin, tanggal 4 Juli 2021, atau Senin ini untuk Waktu Indonesia. Di ibu kota Amerika, Washington DC, Presiden Joe Biden merayakannya dengan mengundang seribu pekerja sektor esensial untuk pesta bersama. Di Gedung Putih. Selain itu, ia juga menggelar pesta kembang api yang bisa ditonton dengan jelas dari National Mall. Uniknya, sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan Amerika sejatinya tidak ditetapkan di tanggal 4 Juli melainkan dua hari sebelumnya. Bahkan, dokumen kemerdekaan Amerika sendiri tidak ditekan di bulan Juli selayaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ditekan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meski tanggal 4 Juli tahun 1776 identik dengan perayaan kemerdekaan Amerika, sejatinya hal tersebut sudah ditetapkan beberapa hari sebelumnya. Kongres Amerika, yang terdiri atas delegasi dari 13 koloni, menyetujui resolusi kemerdekaan Amerika pada tanggal 2 Juli tahun 1776 lewat mekanisme voting. Dari 13 koloni, 12 menyetujui kemerdekaan. Mereka menemukan jalan untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk tujuan yang sama. Tujar sejarawan dari Museu Nasional Sejarah Amerika, Barbara Clark Smith, dikutip dari USA Today. Tanggal 4 Juli adalah tanggal hasil voting diadopsi. Itulah kenapa, hingga sekarang, tanggal 4 Juli lah yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Amerika. Uniknya, deklarasi kemerdekaan Amerika baru ditekan oleh anggota Kongres Amerika pada tanggal 2 Agustus tahun 1776. Meski resolusi kemerdekaan Amerika disepakati pada tanggal 2 Juli tahun 1776 dan adopsinya pada tanggal 4 Juli tahun 1776, selebrasinya tidak dirayakan di tahun tersebut. Perayaan hari kemerdekaan Amerika baru dilakukan tahun depannya, tanggal 4 Juli tahun 1776. Adalah Presiden John Adams yang menggelar selebrasi kemerdekaan Amerika pertama. Ia pun tidak melakukannya di Washington, melainkan di Philadelphia. Ia menjelaskannya dalam surat yang ia kirimikan ke putirnya. Dengan festival dan upacara untuk merayakannya, ujar Adams dalam suratnya. Tradisi libur di hari kemerdekaan Amerika tidak berlangsung sejak 1776. Hal tersebut baru mulai dilakukan pada 1812, besai perang antara Amerika dan Inggris Irlandia. Perayaan itu pun belum menjadi libur nasional hingga setengah abad kemudian. Hari kemerdekaan Amerika sebagai libur nasional baru ditetapkan secara formal pada 1870. Hal itu ditetapkan oleh Kongres Amerika, tanggal 28 Juni tahun 1870. Deklarasi kemerdekaan Amerika dipulis oleh Thomas Jefferson. Ia tidak menyusunnya sendiri, tetapi dibantu anggota Kongres Amerika yang terdiri atas John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, dan Robert Livingston. Bersama, mereka membentuk pengkegabungan yang tugas pokoknya merancang deklarasi kemerdekaan Amerika. Deklarasi kemerdekaan mengalami belasan kali perubahan hingga akhirnya ditekan oleh 56 orang. Dari sekian banyak yang terlibat dalam penyusunannya, Thomas Jefferson masih disebut sebagai otak di balik naskah deklarasi kemerdekaan Amerika. Ialah yang menulis cita-cita Amerika untuk hidup, kebebasan, dan pengejaraan kebahagiaan. Ketika hari kemerdekaan Amerika pertama kali dirayakan di Philadelphia, Presiden John Adams mengabadikannya dengan menembakkan 13 meriam. Angka 13 dipilih untuk menghormati 13 koloni yang terlibat dalam pengesahan resolusi kemerdekaan. Setelah itu, baru kembang api diluncurkan sebanyak 13 kali untuk tujuan yang sama. Profesor sejarah dari American University, K.T. Hallman, mengatakan kembang api sejatinya bukan tradisi asli Amerika. Tradisi itu dibawa dari Inggris. Adapun Game House Day menjadi inspirasi utamanya, ketika gagalnya yang merupakan di parlimen Inggris dirayakan dengan kembang biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!